Calon Gubernur Banten nomor urut 2 Rano Karno menemui warga di perbatasan Provinsi Banten dengan DKI Jakarta. Dalam kunjungannya, calon petahana tersebut bertatap muka langsung dengan warga di wilayah Kecamatan Larangan, Kota Tangrak. Sidul disambut dengan tradisi budaya Betawi yakni palang pintu saat hendak masuk ke dalam gang di perkampungan warga. Dalam sambutannya, Rano Karno mengharapkan Pirkada Banten dapat berjalan damai dan masyarakat harus sudah menerima sebuah perbedaan. Sekarang saya ini mendengar memang wilayah tempat ini memang wilayah bajir, artinya ada permohonan dari mereka, wajar itu seperti itu masukkan. Harusnya memang sudah masuk dalam perencanaan atau musrembang, tapi saya yakin sudah masuk. Cuman karena memang luas area yang begini luas, tentu Kota Madia atau Kota Tanggerang juga harus fokus prioritas pembangunan juga. Agung Nandikal, Kota Tanggerang, laporkan untuk CTV Network. Terima kasih telah menonton!